yusyaa hello ningen no minasan welcome back to nobrian sawardo aka nobrian seka youtube channel kali ini kita akan bahas-bahas ya dari update Dragon Ball yang akan kita dapat di minggu ini atau setelah reset jadi bisa dibilang kita dapat banyak hal sebelumnya ada informasi bahwa kita dapat free karakter ya pijam disini yang mana kita akan dapat segera mungkin minggu depan sih ya namun minggu ini kita dapat battle gauntlet baru yang isinya ternyata Gohan ya Ultimate Gohan dan kita akan bahas kemampuannya seperti apa ya mungkin kalian yang sudah main lama tahu betapa apa dulu karakter ini bagus ya eh dan ternyata kita dapat Majin Bu Saga karakter lagi yaitu Ultimate Gohan dan saatnya Gohan ini comeback karena timingnya juga pas dari superhero movie yang mana bentar lagi juga tayang di Indonesia ya untuk bulan Agustus bagi kalian yang ingin nonton Dragon Ball movie silahkan ya Agustus ini kita akan dapat giliran dari penayangan Dragon Ball Super Super Hero movie jadi Monggo ya bakal keren sih gitu dan kita disini dapat kemampuannya seperti apa di game pun sudah ada sih ini sebenarnya ya sambil kita jelasin ya kemampuannya seperti apa kita akan cek dulu dari in game jadi kalian dengerin aja ya untuk start sendiri Ultimate Gohan ini startnya luar biasa gede dari strike attack itu 290 ya wow hampir 300 ya dan karakter ini adalah melee tipe jadi strike attack nya sangat tinggi defense nya cukup tinggi juga 180 dan blast defense 179 lalu yang bikin serem juga adalah green card ya green card dari Gohan ini ternyata bisa di hilang yang stocking able ya jadi jika kalian mengaktifkan green card 3 kali maka karakter ini mendapatkan full power ya jika kalian mengaktifkan sekali kalian dapat put bukan 70 tapi 40 strike damage inflicted mentah ya Wow tidak bisa di cancel lalu kiri recovery 30% untuk dua kartu mendapatkan blast damage inflicted dan blue card damage tidak bisa di cancel juga untuk tiga ke atas mendapatkan key serta menghilangkan atribut downgrade serta tambahan 20 damage jadi damagenya bakal hard biasa sakit ya lalu untuk ultimate sendiri mendapatkan eh massive impact damage serta 30% ultimate damage selama tiga timer count ya serta pengurangan key 50 on hit serta debuff sustain damage cut 50 by 30 gigi sih gigi sih wah serem Gohan ini bakal jadi salah satu dengk yang terkuat ya lalu untuk main ability nya adalah mendapatkan ultimate buzz rush ya serta heal lalu key 50 plus cover rescue plus 1 cover rescue itu kayak mata nagoko ya namun untuk meta sekarang agak berat mending sekarang adalah cover change biasa ya cover rescue kurang kurang bagus sekarang namun lumayan lah dan sebagai informasi karakter ini bisa cover rescue dua kali untuk senkai nya adalah green hybrid jadi bagus ya hybrid sayang bisa dapat buff lagi yang mana sudah hilangnya gara-gara gara gara release nya cell lf cell lalu untuk unique ability disini untuk skill pertama itu ketika karakter ini berhasil menghindari dengan vanish ya menghindari musuh menghindari serangan musuh dengan vanishing step mendapatkan green card dan aktif dua kali mendapatkan key 30 serta damage serta card draw speed jadi kalian kalau bisa dapat perfect finish disini ya atau fast finish itu lalu untuk ability kedua atau unique ability kedua atau pasif kedua cover rescue ya cover rescue serta tambahan damage ini punya kemampuan seperti ultra gojita jadi ketika musuh mengaktifkan rising rush kalian bisa mengurangi sub count tim tim 5 jadi kalian bisa langsung ganti karakter ini bagus sih bagus banget ya jadi jika musuh ingin rising rush karakter ini harus hati-hati harus di-lock kalau enggak harus langsung kalau enggak nanti karakter lain bisa menggantikan ya lalu menambahkan Dragon Ball 1 unik jadi musuh mengaktifkan rising rush kalian dapat Dragon Ball 1 lalu untuk pasif terakhir ini yang paling penting ya ketika karakter ini masuk ke battlefield dapat green card langsung langsung serta dapat key 20 serta tambahan damage 70% pengurangan damage 30 juga jadi bisa dibilang karakter ini perfect dalam artian secara offense dan defense GG sih ya di bagus silahkan jangan lupa untuk menyelesaikan battle gauntletnya itu saya disini menggunakan akunnya pochitasan ya belum iguel ya pochita pocheta dia kemampuannya lalu ternyata kita mendapatkan banner legend future 1718 kembali ternyata sudah lah setelah apakah recommended atau tidak tergantung anda ya kalau saya sih saya tunggu dulu isinya banner ini kalau persentase 1718 sangat rendah saya tidak akan gajah namun kalau cukup tinggi saya gajah sih dan ini satu garanti parking ya cukup pengen ya karena saya juga ingin membuat 1718 tim atau ingin mendapatkan 1718 ya tapi ingin sih entah akun kecil atau akun besar yang gajah saya tidak tahu oh enggak tunggu aja mungkin satu hari setelah video ini di upload itu bakal ada gajahnya ya itu pak kalau enggak sore atau enggak malam kalau ini adalah zengkai awakening dari guhan ini dia apa saja yang kita dapat ya yaitu raid setelah reset langsung aktif kalau enggak salah lalu kita bisa mendapatkan 1000 chrono kristal jika kalian mengaktif bukan mengaktifkan melakukan adventure ya jadi ini sudah dibilang anniversary berakhir ya karena event anniversary hilang semua pak tinggal yang terakhir ini battle counter 700 gem ya dan kita mendapatkan bu equipment ini jurusnya apa sih kita akan cek ini kemampuan guhan ini dia kita dapat dua equipment ya kita akan cek dulu versi inggrisnya ya saya open game sih kita akan cek dulu equipment 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 bu oke ketemu bu ini adalah track defense yang pertama ya 5% sampai 12 12 ya kalau bisa sih 10% aja sih ya kalian cari yang mendekati 10% plus main paling minimal ya 10% sih kalau bisa 10 atau 9 lah slot pertama slot terakhir kalian bisa naikin sendiri terus ini health ya kairoku lalu disini blast jadi full defensive dan ini kalian bisa pasang di majin busaga dan ini adalah dari pvp ya kalian pvp dapat ini ongo yang jarang pvp silahkan pvp dan ini adalah equipment untuk vejito vejito ini tulisannya vejito ini kemampuannya apa ya baca dulu kayaknya broken sih bahkan belum di apa dapat ewekening pun sudah broken kalau nggak salah jadi kalau sudah di ewekening makin broken lah pastinya dan equipment ini bisa kalian pakai untuk vejito hanya untuk vejito jadi slot pertama itu 5% sampai 10% strike attack beast strike attack serta special move damage ya slot kedua adalah strike attack dan blast jadi 1 milih 1 ini hingga 25% ya lalu yang terakhir adalah health ultimate dan juga ultimate lafuk lafuk bagus banget pak broken sih dan seperti biasa saya males untuk ngumpulin kayak gituan ya saya harap maklum kalau saya tidak bikin kayak gituan ya namun sebagai informasi sebelum apa namanya di ewekening itu sudah broken sih equipmentnya jadi mongo untuk menggunakan itu sih nanti saya mau mencari dulu vejito saya nggak punya ya kalau nggak salah vejito tersuah punya sih saya sih hmm ya sih saya nggak punya sih ya sebelum diupgrade pun sebenarnya sudah bagus kok karena khusus vejito seperti mongo ya bagi kalian yang sekiranya butuh equipment broken ya coba kumpulin ini jadi itu bahas-bahas untuk video kali ini sekiranya ya jadi kemungkinan kita akan dapat banner baru lagi banner lf pada akhir bulan ini jadi secara jadwal ya secara jadwal minggu depan ah nggak sih minggu depan minggu depan minggu depan kita dapat free-to-play sih bisa aja sih minggu depan kita dapat lf baru untuk bulan ini karena setiap bulan ada lf ultra itu bukan yang utama sih ultra itu dianggap omake atau tambahan doang jadi siap lah untuk minggu depan dapat lf dan juga free-to-play yang mana mungkin dibutuhkan kalian ya free-to-play 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 jadi itu untuk video kali ini sekiranya itu aja untuk jadwal livestream sekiranya minggu ini mulai hari ini sih itu bakal kembali seperti semula ya entah gamenya apa ya entah aja nanti jadi itu thank you for watching see you to the next one